Halo teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Nah, di kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan serial kedua dari film Journey to the West Congkoring the Demons yang berjudul Journey to the West The Demons Strike Back. Dan buat kalian yang belum menonton serial kesatunya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Tinggal klik bacaan yang ada di kanan atas video ini, atau lewat linknya sudah saya sediakan di deskripsi. Nah, di serial yang keduanya ini, di sutang berserta tiga muridnya diceritakan berangkat ke barat untuk mencari kitab suci yang sangat berguna bagi kedamaian umat manusia. Dan mereka juga mendapat banyak hambatan dari serangan-serangan siluman yang pastinya sangat seru. Sebelum lanjut ke ceritanya, support terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan lonceng agar tidak ketinggalan video-video menarik yang akan datang. Tanpa berlama-lama, rilekan badan, tarik napas dalam-dalam, penyaman posisi rebahan, dan kita mulai ceritanya. Film diawali dengan kondisi kota yang sangat ramai. Mereka sedang membangunkan seorang pria yang tak lain itu adalah Biksu Tang. Terlihat bahwa ukuran tubuh Biksu Tang sangatlah besar dan dirinya juga tidak mengerti akan hal itu. Kemudian seorang pria memberitahukan kepada Biksu Tang bahwa Biksu Tang sedang berada di negara yang sangat ia impikan yang tak lain adalah negara India. Mendengar hal itu jelas membuat Biksu Tang menjadi sangat senang karena akhirnya ia bisa sampai ke tempat tujuannya selama ini. Hingga datang seorang pria gendut yang tak lain adalah Sang Guru. Ia mengucapkan selamat karena Biksu Tang telah menyelesaikan misinya. Sang Guru juga memberikan sebuah benda cahaya sebagai tanda keberhasilannya. Namun ketika Tang memakai benda tersebut, tiba-tiba benda itu meledak dengan sendirinya dan ternyata semua itu hanyalah mimpi. Tang sendiri sekarang terlihat sedang sengsara dan berada di sebuah tempat sirkus untuk sekadar mencari sedikit penghasilan. Di sini juga digambarkan bahwa Tang sangat kekurangan uang untuk melanjutkan perjalanannya. Dirinya juga sedang mengalami sakit yang sudah lama tidak kunjung sembuh. Hingga datang dua orang wanita yang merasa tertarik untuk melihat pertunjukan yang Tang miliki. Dimana Tang memelihatkan pertunjukan yang tak lain diperankan oleh Gong dan Wu Jing. Namun sialnya hal itu malah menyebabkan seorang bayi menangis yang langsung membuat semua orang mengerumuni mereka. Tang kemudian memohon kepada sang wanita agar memberikannya satu kesempatan lagi. Dimana Tang menyuruh Wukong untuk melakukan atraksi doger monyet. Namun di sini Wukong malah terjatuh ke tanah yang membuat semua warga kesal dan melempar Kong dengan banyak sayuran. Pemilik tempat sirkus yang merasa malu langsung mengusir Tang dari tempatnya itu. Namun Tang menyuruh Wukong kembali untuk melakukan sebuah atraksi. Yang akhirnya Wukong terbangun dan menyuruh Hu Jing untuk memukul kepalanya. Yang seketika membuat kepala Wukong hancur. Namun terlihat langsung pulih kembali dengan sangat cepat. Yang membuat semua warga sangat takjub dengan hal itu. Namun ketika Gong melihat seorang wanita cantik. Dirinya seketika menjadi hilang kendali. Dan Wukong langsung mencoba menghentikannya yang membuat satu kereta sirkus menjadi rusak. Atas hal itu, bisu Tang menyuruh Wukong untuk segera meminta maaf. Dengan menyebut Wukong sebagai kerana kal. Yang ternyata hal itu membuat Wukong menjadi sedikit emosi. Namun Tang malah mengulanginya dengan sangat keras. Yang langsung membuat Wukong mengamuk dan mencoba menyerang gurunya itu. Tang yang sangat panik seketika langsung bernyanyi lagu 300 Kidung Anak. Yang ternyata membuat tubuh Wukong menari dengan sendirinya. Hingga Wukong menjadi hilang kendali. Yang membuat semua benda di tempat sirkus itu hancur dan berterbangan ke atas langit. Tang kemudian meminta maaf dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya ke barat. Dengan diiringi beberapa benda yang jatuh dari langit. Yang membuat seisi tempat sirkus menjadi hancur berantakan. Sin kemudian beralih memperlihatkan tiga pemburu siluman. Mereka sedang menolong seorang perempuan. Yang berkata bahwa ibunya seperti dirasuki oleh makhluk aneh. Yang membuatnya bertingkah seperti monster. Di situ juga terdapat dua orang wanita yang merupakan anak dari sang ibu. Hingga para pemburu siluman itu mengeluarkan sebuah senjata berupa cermin cahaya. Yang akan merubah wujud siluman ke bentuk aslinya. Namun betapa terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa sang ibu dan dua anak kembarnya bukanlah siluman. Dan ternyata siluman yang asli adalah gadis cantik yang mengundang mereka ke tempat itu. Yang merupakan siluman laba-laba. Alhasil para pemburu siluman itu harus tewas dengan mengenaskan. Karena telah membuat sirkus hancur berantakan, Wukong terlihat sedang mendapat hukuman dari gurunya. Dengan serangan cambuk dewa yang dulu sempat mengurung Wukong di dalam gua. Di saat itu juga, Bisutang terlihat sangat sedih. Karena murid-murid silumannya yang sangat sulit untuk dikenalikan. Dengan sombongnya, Bisutang juga berkata bahwa bila dirinya berangkat sendirian, mungkin sudah dari dulu dirinya sampai. Dan juga berkata mengenai jurus telapak tangan buddhanya yang dapat membunuh ratusan musuh hanya dengan sekali libas. Yang langsung membuat Wukong dan yang lain merasa sangat muak. Singkat cerita, pagi pun tiba. Bisutang terlihat baru saja terbangun dari tidurnya. Dan ia masih menderita sakit yang tak kunjung sembuh. Tang kemudian berniat untuk mencari rumah warga. Dirinya ingin meminta sedikit air karena pasokan air mereka yang telah habis. Hingga di tengah hutan yang sangat sepi itu, berdiri sebuah rumah yang sangat megah. Dan keluar seorang gadis cantik yang diketahui bernama Leah. Serta beberapa anggota keluarganya yang semuanya berjenis kelamin perempuan. Bisutang kemudian diajak makan-makan di rumah itu. Dan mengajak teman-teman yang lain untuk masuk ke dalam rumah. Terlihat bahwa para wanita itu menjambut kedatangan Bisutang dengan sangat ramah. Bahkan memberikan sebuah obat yang langsung membuat penyakitang sembuh dengan seketika. Namun dibalik kecantikan dan keremahannya, ternyata mereka semua adalah siluman laba-laba. Yang sedang mengecar nyawa manusia dari tubuh Bisutang. Namun Leah juga sudah mengetahui bahwa Wukong dan dua temannya adalah sosok dari siluman. Hingga ketika Leah dan Tang sedang mengobrol, tiba-tiba Wukong datang dan menyuruh Leah untuk memukul wajahnya. Namun Ujing langsung menghampiri Wukong dan memukulnya dengan sangat keras. Tang yang belum mengetahui bahwa Leah adalah siluman laba-laba. Langsung memarahi Wukong dan menyuruh mereka untuk keluar dari tempat itu. Hingga ketika Wukong akan keluar dari sana, tiba-tiba Leah dan yang lain langsung berubah menjadi siluman laba-laba. Dan berniat untuk memakan Biksu Tang. Tang yang menjadi sangat panik langsung menyuruh Wukong untuk menyelamatkannya. Dan sempat terjadi tarik-menarik antara mereka. Hingga dapat kita lihat bahwa Wukong dapat membunuh semua laba-laba itu dengan sangat mudah. Sementara itu Ujing sempat mendapatkan serangan racun yang membuat dirinya menjadi melemah. Wukong yang masih curiga dengan tempat itu, langsung menginjakan kakinya yang membuat bangunan tersebut langsung ruguh. Dan mereka terjatuh ke dalam sarang siluman laba-laba yang terlihat sangat luas sekali. Tang kemudian melihat siluman laba-laba kecil dan langsung berkata bahwa sekarang bagian dirinya untuk melawan siluman. Hingga datang sosok raja siluman laba-laba yang langsung membuat Biksu Tang terdiam. Namun, Wukong langsung melesat dan mencekik kepala sang siluman dengan sangat mudah. Tang kemudian melarang Wukong untuk membunuh siluman itu. Karena ia akan menggunakan lagu 300 gedung anak yang dapat mengubah sang siluman menjadi baik. Namun ketika Tong akan mulai bernyanyi, Wukong langsung memukul kepala siluman itu hingga hilang. Dan menyiksa tubuh laba-labanya hingga musnah menjadi abu. Singkat cerita, malam pun tiba. Wukong, Wujing, dan Gong terlihat sedang menghangatkan diri di dekat api. Sedangkan Biksu Tang sedang berada di atas bukit. Di sini sebenarnya Wukong dan dua temannya sangat ingin untuk membunuh Biksu Tang. Karena telah memperlakukan mereka dengan seenak hati. Namun karena jurus telapak tangan Buddha yang Tang miliki, hal itu membuat Wukong tidak berani untuk melakukannya. Dan ternyata percakapan mereka itu terdengar oleh Tang. Yang otomatis membuat Wukong menjadi sangat panik. Tang kemudian berkata bahwa dirinya tidak mendengar percakapan mereka. Dan bergegas pergi dari tempat itu. Tang kemudian menyediri di sebuah bukit. Dirinya kemudian curhat kepada Buddha mengenai Wukong yang berniat untuk membunuhnya. Dan itu membuat dirinya sangat ketakutan. Tang juga memohon kepada Buddha agar dirinya bisa menguasai jurus telapak tangan Buddha. Karena sebenarnya Tang sama sekali tidak menguasai jurus tersebut. Hingga betapa terkejutnya Tang ketika melihat keberadaan Gong di tempat itu. Dan ia kemudian menasehati Gong bahwa diam itu adalah emas. Tang yang akan kembali ke markas melihat Wukong yang sedang menunggu dirinya di tengah jalan. Seolah-olah akan melakukan hal buruk kepada dirinya. Dan benar saja Wukong berniat untuk membunuh gurunya malam itu juga. Karena sudah mengetahui bahwa Sang Guru tidak memiliki kekuatan telapak tangan Buddha. Yang tak lain diberitahukan oleh Gong. Tang yang sangat ketakutan langsung menyanyikan lagu 300 Kidung Anak. Yang membuat Wukong menari-nari dengan sendirinya. Hingga ketika Tang berhenti bernyanyi karena kelelahan. Wukong langsung mengejar Tong dengan hasrat membunuh yang sangat tinggi. Bixu Tang tersengaja terjatuh ke sebuah jurang dan tersangkut di atas sebuah pohon. Dirinya dengan ketakutan mencoba untuk mengeluarkan jurus telapak tangan Buddha. Hingga ketika Wukong berniat untuk langsung membunuh gurunya itu. Tiba-tiba datang cahaya yang berasal dari langit. Yang otomatis membuat Wukong menyangka bahwa itu adalah jurus telapak tangan Buddha. Dan berkata bahwa dirinya hanyalah bermain-main. Lalu langsung pergi dengan sangat cepat. Sementara Bixu Tang sendiri sudah terlihat ketakutan setengah mati. Wukong kemudian menghampiri Gong dan langsung menyiksanya secara bertubi-tubi. Karena dianggap telah membuat dirinya hampir mati oleh jurus telapak tangan Buddha. Sementara itu Wujing yang sempat terkena racun laba-laba tadi akhirnya berubah ke bentuk siluman ikan. Dan mereka melanjutkan perjalanan dengan Wujing yang masih berbentuk siluman ikan. Hingga setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh. Mereka akhirnya sampai di sebuah kota yang bercorak India. Namun kota itu bukanlah tempat keberadaan kitab suci yang masih memiliki jarak sangat jauh. Di kota itu mereka memperoleh sambutan hangat dari seorang menteri bernama Rara. Dan langsung mengajak mereka ke istana untuk menemui sang raja. Terlihat bahwa istana tersebut sangatlah megah dan besar. Namun Rara berkata kepada Tang bahwa raja mereka bertingkah sangat aneh. Yaitu memiliki sifat kekanak-kanakan. Dan ketika mereka masuk ke istana, suasana di tempat itu sangatlah ramai. Dengan sang raja yang sedang bermain kuda-kudaan. Sang raja yang mengetahui bahwa Bixu Tang adalah pemburu siluman. Pemerintahkannya untuk melakukan sebuah atraksi. Namun Tang menolak karena teknik pemburu siluman bukanlah teknik akrobatik. Berdengar hal itu membuat raja menjadi merengek. Dan memerintahkan para juridnya untuk memenggal kepala botak Bixu Tang. Melihat bahwa raja tak main-main, Bixu Tang langsung menyuruh Hukong untuk melakukan doger monyet. Dan ternyata raja menolak hal itu karena ia ingin agar Bixu Tang yang melakukannya. Akhirnya dengan terpaksa, Bixu Tang menyetujui hal itu. Namun meminta sedikit waktu untuk melakukan persiapan. Hingga ketika Tang meminta saran kepada muridnya, Hukong menyuruh Tang untuk menggunakan jimat peniru. Yang akan Hukong kendalikan untuk melakukan atraksi akrobatik yang sangat keren. Awalnya Tang jelas menolak hal tersebut karena ia takut bila Hukong malah mempermainkan dirinya. Hingga Hukong menempelkan jimat peniru dan melemparkan Bixu Tang ke dalam istana. Sang raja kemudian melihat Bixu Tang yang sedang melakukan tarian perayu. Yang jelas membuat Bixu Tang merasa sangat malu. Hingga Hukong mengendalikan Bixu Tang untuk berjalan di atas dingding. Yang ternyata hal itu membuat sang raja menjadi sangat senang. Hingga Hukong menampar gong yang otomatis membuat Bixu Tang juga menampar sang raja. Dan karena hal itulah, Bixu Tang dan para muridnya dibujuk untuk segera meninggalkan istana mereka. Lara kemudian meminta maaf. Karena akibat perbuatan Bixu Tang tadi, maka reputasi Bixu Tang di kota tersebut akan tercoreng buruk. Yang otomatis membuat Bixu Tang menjadi sangat bersedih. Bixu Tang kemudian memarahi Hukong akibat perbuatannya. Dan menyeru Hukong bersujud untuk meminta maaf. Namun Hukong malah terlihat marah dan berkata bahwa dirinya sengaja melakukan hal itu. Agar Tang merasakan apa arti dipermalukan dan terlihat seperti orang gila. Hukong juga berkata bahwa dirinya mending mati daripada harus menderita di bawah perintah Bixu Tang. Dan berpesan agar Bixu Tang memperlakukan orang lain seperti dirinya ingin diperlakukan. Mendengar hal itu membuat Tang menyadari kesalahannya. Ia kemudian meminta maaf kepada Hukong karena telah memperlakukannya seenak hati. Dan memohon agar Hukong dapat memaafkan kesalahannya selama ini. Hukong kemudian menghampiri Bixu Tang dan akhirnya mereka saling berpelukan. Singkat cerita, Bixu Tang memilih untuk kembali ke istana. Ia berniat untuk memperbaiki reputasinya yang sempat tercoreng. Dan menyuruh Hukong untuk meminta maaf dengan bonus akan membunuh Siluman di tempat itu. Hukong kemudian pergi menghadap Sang Raja. Dan betapa kagetnya Bixu Tang ketika melihat Hukong yang malah menampar muka Sang Raja. Hingga tak lama, Sang Raja menunjukkan bentuk aslinya yang merupakan jelmaan Siluman. Dan langsung mengeluarkan serangan berupa lapak api. Siluman itu terlihat lebih mirip pada robot dengan sebutan Bocah Merah. Yang mengandalkan kekuatan utama berupa api. Mereka kemudian saling menyerang satu sama lain. Dan Hukong terlihat lebih unggul dalam pertalungan itu. Hingga Bocah Merah mengeluarkan sebuah roda angin yang membuat Hujing terlempar keluar. Disusul dengan Hukong yang sempat menahan serangan dari roda angin itu. Hingga tepatnya di atas langit, Bocah Merah langsung menyerang Hukong dengan kekuatan terbesarnya. Dengan berupa semburan api raksasa yang terdapat ribuan pasukan berkuda di dalamnya. Hukong sempat mencoba untuk menangkis serangan tersebut. Namun perisanya hancur yang membuat Hukong terlempar ke dalam istana. Ia juga sempat menghapaskan atap istana untuk menangkis serangan yang ada. Bocah Merah kemudian menyuruh Hukong untuk tidak bersembunyi dan menghadapi dirinya. Yang jelas hal itu membuat Hukong emosi dan langsung mengeluarkan jubah yang merupakan ciri khas dari Raja Siluman terkuat itu. Hukong juga mengangkat semua area istana dengan sangat mudah. Yang mengingatkan saya kembali ketika Krishna mengangkat sebuah gunung. Bocah Merah langsung mengerahkan semua kekuatannya tepat ke arah Hukong. Dan Hukong sendiri memutarkan jubah yang ia pakai menjadi sebuah kipas angin raksasa. Yang membuat semua serangan Bocah Merah tidak ada yang dapat melewati angin dasyat itu. Hingga Hukong mengeluarkan serangan api dari kedua matanya. Yang langsung membuat tubuh Bocah Merah terhempas ke tanah. Ditambah serangan dari Wujing yang membuat tubuh Bocah Merah menjadi membegu. Tang kemudian mengubah tubuh Bocah Merah menjadi sebuah boneka dan memberikannya kepada Rara untuk disimpan dengan baik. Di sini juga terungkap bahwa Raja sebenarnya kota itu ternyata sedang terkurung tepat di bawah istana. Atas keberhasilan menyelamatkan kota, Sang Raja memberikan sebuah hadiah berupa 3000 selir istana. Yang dapat Biksu Tang pilih untuk dibawa pulang. Namun Biksu Tang jelas tidak akan menerima hal itu dan memilih untuk segera melanjutkan perjalanan. Sehingga Sang Raja memanggil salah satu selir cantik bernama Peli. Untuk mengiringi kepergian Biksu Tang dengan sebuah lagu. Awalnya Biksu Tang terlihat sangat cuek. Namun ia tiba-tiba menjadi terpukau ketika Peli menyanyikan sebuah lagu dengan diiringi tarian yang sangat persis dilakukan oleh Duan Dahulu. Yang membuat dirinya teringat dengan Sang Kekasih yang sudah lama meninggal. Kemudian Raja menawarkan Peli kepada Biksu Tang yang akan sangat berguna untuk menemani perjalanannya. Namun lagi-lagi Tang menolak akan hal itu dan langsung pamit untuk segera pergi. Singkat cerita malam pun tiba. Sembari melihat kota ada di atas batu, Biksu Tang terus terpikir oleh seorang wanita yaitu Peli. Ia seperti menemukan cinta Duan kembali yang ada pada diri Peli. Hingga di pagi harinya Tang kembali ke istana dan berkata bahwa ia akan membawa Peli bersama mereka. Yang membuat Peli juga bahagia karena ia juga menyimpan perasaan kepada Biksu Tang. Dalam perjalanan, Tang dan Peli terlihat sangat bahagia. Yang membuat Wukong, Wujing, dan Gong menjadi sangat ngenes. Hingga ketika mereka sedang beristirahat, Wukong mengajak Tang untuk mengobrol ke dalam hutan. Dan berkata bahwa sebenarnya Peli adalah sosok siluman. Yang jelas hal itu membuat Tang sedikit terkejut. Namun masalahnya, Wukong belum mengetahui siluman apakah Peli sebenarnya. Saat itu juga, Peli memberikan sebuah air kepada Wujing. Yang membuat Wujing bersin dan seketika berubah ke bentuk manusia. Hingga untuk membuktikan bahwa Peli adalah siluman, Wukong menyuruh Peli untuk mengajak di sebuah cermin. Yang dapat melihat wujud asli dari siluman. Namun ternyata, hal itu tidak berpengaruh kepada Peli. Wukong yang masih curiga mengambil sedikit darah Peli dan meneteskannya di atas cermin. Namun lagi-lagi, cermin itu tidak menunjukkan bahwa Peli adalah siluman. Namun, Wukong yang sangat percaya bahwa Peli adalah siluman, Menyuruh Peli untuk mengantarkan mereka untuk menemui keluarganya. Karena tak ada iblis yang mempunyai keluarga. Sin kemudian beralih ke kampung halaman Peli. Yang ternyata benar bahwa Peli memiliki keluarga di kampung itu. Wukong yang masih berpegang teguh bahwa Peli adalah siluman, Langsung menghajar semua keluarga Peli yang membuat Bixutang panik dan mencoba untuk menghentikan Wukong. Wukong kemudian berkata bahwa niatnya hanyalah melindungi Bixutang dari ancaman siluman. Yang sudah ia tahu memiliki niat jahat kepada Bixutang. Namun, Bixutang malah mengungkit masa lalu mengenai duan yang dulu dibunuh oleh Wukong menjadi abu. Dan berkata bahwa sebenarnya ia pura-pura berteman dengan Wukong padahal dirinya sangat enggan untuk melakukan perjalanan dengan iblis pembunuh seperti Wukong. Mendengar hal itu, jelas membuat Wukong menjadi sakit hati dan memutuskan untuk berhenti menjalin ikatan sebagai guru dan murid. Wukong kemudian memutuskan untuk pergi dengan penuh amarah. Singkat cerita, Bixutang terlihat sedang merenungi hal yang terjadi. Kemudian, Peli datang menemui dirinya dan bertanya mengenai siapakah itu duan. Tang kemudian menjelaskan bahwa duan adalah kekasihnya yang tewas oleh Wukong. Namun, sekarang dirinya belum bisa melupakan duan yang selalu teringat di setiap waktu. Peli kemudian mengungkapkan perasaannya bahwa ia ingin menikah lalu mempunyai anak dan hidup bahagia bersama Tang. Yang langsung mengingatkan Tang kembali dengan almarhum duan. Hingga tak lama, datang Gong dan Wu Jing yang berkata bahwa Wukong mengamuk dan membunuh semua warga desa. Dan benar saja, Wukong dengan penuh amarah sedang membunuh dan membuat keonaran di tengah-tengah desa. Hingga ketika Bixutang dan Peli baru sampai, betapa sedihnya Peli ketika mengetahui bahwa semua keluarganya telah tewas. Wukong kemudian berkata bahwa warga desa itu semuanya adalah iblis dan misi terakhir dirinya adalah membunuh Peli. Bixutang yang mencoba melindungi Peli malah disisa habis-habisan saat itu. Yang membuat Peli turut prihatin dan meminta Wukong untuk menghentikannya. Hingga ketika Wukong akan membunuh Bixutang, Peli kemudian mengaku bahwa dirinya adalah iblis tengkorak dan telah menyulap tempat itu menjadi sebuah pemungkiman. Dimana beberapa tahun kebelakang, ia dan kekasihnya bertemu penghuni gunung. Namun kekasihnya kabur dan Peli dibunuh oleh sekawanan penghuni gunung itu dan sudah menjadi tengkorak yang penuh kesedihan. Peli kemudian meminta maaf karena telah menipu Bixutang. Hingga Wukong berubah ke bentuk aslinya yaitu monster King Kong Raksasa. Ia kemudian menggenggam tubuh Bixutang dan memakannya mentah-mentah yang membuat Peli bersedih akan hal itu. Wukong kemudian pergi ke atas bukit dengan Peli yang berada di kakinya. Hingga ketika mereka berada di atas bukit, tiba-tiba datang Rara dan Bocah Merah disana. Dan ternyata mereka berdua sudah merenakan hal tersebut. Dimana Rara menyuruh Peli untuk ikut bersama Bixutang. Agar terjadi perselisihan antara Wukong dan Bixutang. Dan itu semua telah berjalan dengan manis. Kemudian Rara berteriak yang membuat sebuah gelombang yang sangat besar. Dan kita pasti kebingungan siapakah sebenarnya Rara ini. Yang ternyata Rara adalah jelmaan burung hari yang emas abadi. Yang berniat untuk menjadikan Wukong sebagai peliharaannya. Kita kemudian akan dibuat sedikit terkejut. Karena ternyata Bixutang tidak mati. Melainkan hanya ditaruh dalam mulut Wukong. Karena sebenarnya mereka sudah menyadari rencana Rara sebenarnya. Dan berpura-pura berselisih agar Rara menunjukkan wujud aslinya. Mendengar hal itu, Rara langsung menyuruh Bocah Merah untuk menyerang. Namun, Wujing langsung menyerangnya hingga membeku dan langsung ditepak oleh buntut Wukong. Hingga hancur. Wukong lalu menghampiri Rara untuk menyerang. Hingga ia sempat tidak percaya ketika melihat budak air yang tak lain dikendalikan oleh Rara. Melihat hal itu, Wukong langsung mengeluarkan tongkat saktinya dan menyuruh Tang untuk berlindung di daun telinga. Hingga Rara memberi sebuah serangan berupa gelombang yang sangat besar. Namun, Wukong dapat dengan mudah untuk membalikan serangan itu dan langsung terbang untuk menyerang. Namun, ternyata gerakan dari patung budak sangat cepat yang membuat Wukong terpental dan langsung mendapat beberapa serangan. Hingga betapa kagetnya mereka ketika keluar lagi dua budak lain diantaranya budak petir dan budak api. Wukong kemudian mendapat sebuah serangan yang membuat tongkat saktinya tenggelam. Dibarangi dengan Biksu Tang yang akhirnya jatuh ke dasar air. Hingga ketika Rara akan membunuh Wukong, tiba-tiba tangan budak asli muncul dari dasar air. Dan langsung membunuh tiga budak itu hingga hancur. Yang ternyata semua itu dikendalikan oleh Biksu Tang yang bersemedi di atas tongkat milik Wukong. Wukong kemudian menggenggam Rara di tangannya dan tak lama Buddha datang ke tempat itu. Budak berkata bahwa Rara telah melakukan kekacauan di muka bumi dan akan dihukum atas perbuatannya. Hingga Rara berubah ke bentuk burung emas dan akan menjalani hukuman dari Budak. Tang kemudian menghampiri Peli yang sedang sekarat. Ia dengan sedih menemani Peli hingga meninggal dunia dan berubah menjadi cahaya yang terbang ke atas langit. Singkat cerita akhirnya Biksu Tang melanjutkan perjalanannya untuk mencari kitab suci ke barat. Dan film pun berakhir. Wah gila sih keren banget filmnya. Tapi sayang sekali pada akhir film Stephen Chow sempat berkata bahwa film ini tidak akan dibuat lagi kelanjutannya. Padahal kalau ada serial ketiganya mungkin akan sangat seru. Tapi jangan risau karena serial Sun Gokong lain masih banyak. Dan bila perlu saya akan merangkumkannya untuk kalian. Dan bila kalian suka dengan videonya langsung aja klik tombol subscribe dan like. Agar tidak ketinggalan video-video menarik yang akan datang. Saya Kacapilm07 mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.